Penertiban yang dilakukan tim terpadu hanya dapat membuat para pemilik kios pasrah dan bersedih. Dengan dibantu personil Satuan Polisi Pamung Praja, para pemilik kios tampak membersihkan isi kios mereka yang akan dirubuhkan oleh alat berat. Tidak hanya itu, para pemilik bangunan kios yang belum ditempati bahkan sempat meminta solusi dari ketua tim terpadu. Salah seorang pemilik kios, Marice, mengaku bahwa ia meminta agar pemerintah kota Batam dapat memberikan solusi atas dua kios yang masih belum ia tempati. Ia mengaku membeli lunas kios tersebut dari seseorang yang mengaku adik Ipar Muhammad Rudy dengan harga 40 juta rupiah per unitnya. Kita mesti harus, Ibu nggak bisa mendengar hanya dari omong. Harus dalam, sekarang kita ini kan sudah jelas aturannya. Jadi harus ada kertas yang putih. Kalau memang harus ada izin, bukan Pak Rudy secara pribadi. Tapi Pak Rudy sebagai wali kota. Ya, dia nggak izin wali kotanya. Jadi nggak bisa dia hanya jual-jual nama Rudy dan soalnya. Ya, waktu saat kita beli, itu kan penjelasan mereka seperti itu. Kemudian kita kan juga menerima sertifikat. Ada sertifikat, Pak. Sertifikat mana? Jangan gunanya 5 tahun. Sertifikat? Ada, ada surat yang dikasih ke kita. Sertifikat? Masa ada yang ada sertifikat? Ada kasih kita surat, Pak, 5 tahun penggunaan. Bukan sertifikat, surat itu. Surat, apalah, pokoknya saya ada bawa, Pak. Artinya begini, artinya Ibu termasuk orang yang sedang korban, Pak. Ya, kita korban, betul. Saya tahu saat ini kita adalah korban, Pak. Cuma saya kan sebagai masyarakat kecil dan yang lain-lain juga demikian, Pak. Sama-sama. Minta perlindungan, Pak, sebagai pimpinan wali kota di Batang. Gitu, Pak. Maka solusinya bantulah kita, Pak. Kita dirayat kecil, Pak. Saya bilangin, Pak. Ya, kita sudah tertindas, sudah dibohongin istilahnya. Habis-habisan, Pak. Kita kalau orang mampu, kita nggak beli yang di sini, Pak. Karena kita tidak mampu. Makanya kita beli kios ini, Pak. Untuk menyambung hidup. Ya, jadi ke depan jangan lagi. Iya, Pak. Tapi cuma saya minta yang lain-lain juga teman minta solusinya, Pak. Bagaimana, apakah kita dialihkan atau bagaimana masa seperti itu, Pak. Jadi seperti uang kita, template di situ, dihancurkan begitu saja, Pak. Mendingan kita sedekah tempat lain, Pak. Kalau gitu. Ya. Jadi saya minta tolong sekali dengan Bapak sebagai wali kota, tolonglah, Pak. Kita ini rakyat kecil, Pak. Saya bilangin. Ya. Tidak berdaya, Pak. Tahu nggak, Pak. Kita mau menuntut kemana pun, kita nggak tahu. Gitu lho, Pak. Bukannya, bukan masa ibu saja. Iya, benar. Makanya saya atas sama kios, Pak. Yang banyak korban semua. Kemarin kita terupi kana begitu juga, kan. Marice bahkan mengaku sudah mendapatkan sertifikat atas kepemilikan dua kios tersebut. Namun, adanya sertifikat yang diakui oleh pemilik kios tersebut diragukan oleh tim terpadu karena tidak adanya tanda tangan dari wali kota Batam, Muhammad Rudi. Nureka Devi, Muhammad Zani, Keras 7, menginformasikan.